Salam sederhana, saya Melki, remas saya pada hari tentang belajar. Terambil dari Matthew 11 ayat 29 yang bunyinya, Pikulah yang kupasang dan belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Hidup adalah suatu proses pembelajaran. Nah bicara tentang belajar adalah bicara tentang perubahan. Artinya minimal dari yang tidak tahu menjadi tahu. Atau kita belajar untuk mengambil inti untuk kita tarik supaya kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita bisa hidup. Dalam ketenangan, kita perlu belajar daripada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Kenapa? Karena orang yang lemah lembut itu tenang. Orang yang rendah hati juga tenang. Karena dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar yang mungkin saja bisa menggoyahkan, bisa membuat kacau hidupnya. Tapi orang yang lemah lembut dan rendah hati adalah orang yang mempunyai ketenangan dalam hatinya, dalam jiwanya. Sehingga dia bisa menguasai segala sesuatunya. Nah, di dalam belajar tidak ada yang kita bisa untuk bisa berubah. Dan di dalam belajar pun tidak ada yang kata lambat kalau kita juga mau. Jadi mari kita belajar untuk menuju ke suatu perubahan hidup yang lebih baik, terutama untuk kehidupan kekal. Biar kita terus belajar untuk setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam setiap hidup kita banyak hal yang terjadi. Kita ambil maknanya, kita belajar daripada situ. Sehingga kita di masa depan ada sesuatu perubahan. Tuhan memberkati dan juga Tuhan memberkati untuk meyahya dan juga untuk nyonya syuing. Biar kita semua menikmati weekend kita bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, bersama dengan teman-teman seiman kita. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. God bless you all.